Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Penyidik Kejaksaan Negeri Bungkulu terus mengusut dugaan korupsi kredit Yasa Gria di BTN Cabang Bungkulu. Intel Kejari Bungkulu saat ini masih fokus memeriksa para saksi. Sedikitnya 30 orang saksi telah diminta keterangan. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Bungkulu Riki Musriza menjelaskan, Saat ini pihaknya terus melakukan pengusutan korupsi dugaan korupsi kredit Yasa Gria di BTN Cabang Bungkulu. Untuk penetapan tersangka nantinya, jika tahapan penyidikan sudah selesai termasuk soal perhitungan taksiran kewajaran nilai tanah yang dilakukan oleh masyarakat profesi penilai Indonesia. Sembari menunggu nilai kewajaran harga tanah, pemeriksaan saksi terus dilakukan. Total 30 orang saksi sudah dimintai keterangan termasuk para pejabat di BTN Cabang Bungkulu. Hanya saja walaupun sudah melakukan penyitaan lahan seluas 2,5 hektare di Bungkulu sesuai petunjuk pengadilan, untuk kerugian negara belum diketahui karena masih dalam proses. Berkaitan dengan penyitaan sebelumnya, Kasih Intel menambahkan, jika penyitaan lahan sebelumnya dilakukan, merupakan bagian aset yang akan dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP untuk nilai kewajaran tanah. Nantinya nilai kewajaran tanah akan digunakan untuk menjadi dasar perhitungan kerugian negara. Sebelumnya diketahui jika lahan yang dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Bungkulu berada di Desa Tanjung Terdana Bungkulu Tengah, berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Bungkulu No. 23 tanggal 12 Oktober 2022. Dari Kota Bungkulu, Abdi Wijaya Pranata, TVR Bungkulu melaporkan.